Ada orang yang terdiam melihat kehebatan yang ada dalam diri kamu Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas ada orang yang terdiam Melihat kehebatan yang ada dalam diri kamu Jadi orang ini akan tunduk bertekuk lutut kepada diri kamu Karena ada sesuatu yang luar biasa Yang ada di dalam posisi diri kamu Nah seperti apa yang muncul dan juga seperti apa Yang akan terjadi, yuk langsung saja disimak videonya Sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Nah seperti apa yang terjadi situasinya Yang pertama, ada orang yang memang masih memiliki penyakit hati Artinya apa? Di kartu yang pertama ini memang kalau bisa dikatakan lebih tertuju Kepada adanya beberapa orang yang masih memiliki penyakit hati Kepada diri kamu Ya memang dalam situasi saat ini bisa kita belak-belakan saja Orang ini betul-betul iri Dengan beberapa pencapaian-pencapaian yang baik yang ada dalam diri kamu Serasa memang dengan situasi yang muncul Dengan situasi yang terjadi Memang orang ini betul-betul memiliki beberapa kondisi Yang dia itu juga tidak kepingin, tidak ingin melihat Adanya beberapa keberhasilan-keberhasilan dalam diri kamu Nah kita akan coba untuk lihat Posisinya seperti apa yang muncul Posisinya seperti apa yang terjadi Di poin yang pertama Memang kalau bisa kita katakan Dalam posisi saat ini Kamu pun juga dalam kondisi yang memang juga terus merasakan Adanya kondisi yang baik Terus merasakan Adanya kondisi yang positif Terkait dengan posisi finansial Selalu saja ada rezeki-rezeki yang baik Selalu saja ada keberlimpahan Rezeki-rezeki yang positif yang terus kamu dapatkan Ada rezeki inilah Ada rezeki itulah Dan juga ada beberapa rezeki-rezeki yang lainnya Jadi semakin hari Semakin hari Kamu pun juga akan terus merasakan Adanya beberapa kerezekian-kerezekian yang cukup baik Sehingga dengan adanya kerezekian-kerezekian yang cukup baik Tentu ini juga akan terus memiliki dampak Yang saya rasa juga sangat positif sekali Terkait dengan posisi kesehatan kerezekian kamu Dan bahkan kau pun juga disini Akan terus merasakan adanya kebahagiaan Kamu terus merasakan adanya kebahagiaan yang luar biasa Sehingga dengan adanya situasi yang muncul Dengan adanya situasi yang terjadi Kamu terus mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang terjadi Karena apa? Dengan posisi yang terjadi Kamu bisa untuk bertemu dengan energi-energi yang positif Kamu bisa bertemu dengan energi yang baik Dan bahkan kamu pun juga bisa untuk menuntaskan Dan juga menyelesaikan Semua perkara-perkara yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi saya rasa ini merupakan energi yang betul-betul sangat positif sekali Sehingga soal rezeki Soal keberhasilan dalam usaha Dalam pekerjaan Itu sangat nyata sekali Sehingga dengan adanya sesuatu yang nyata seperti ini Tentu juga orang-orang yang tidak suka dengan kamu Pasti akan merasakan sakit hati Pasti juga akan merasakan adanya beberapa kekecewaan yang muncul Adanya hal inilah Adanya hal itulah Dan juga adanya beberapa hal yang lainnya Sehingga kamu juga jangan kaget Akan terjadi beberapa fitnah-fitnah dari orang-orang yang ada di sekitar kamu Tetapi juga seiring dengan berjalannya waktu Ternyata kamu juga sudah mulai memiliki ketegasan yang baik Dan ketika Kamu memiliki Sisi ketegasan yang baik Tentu ini juga akan sangat menimbulkan Beberapa hal positif yang akan terus terjadi Di dalam diri kamu Jadi kamu juga tidak usah terlalu khawatir Tidak usah terlalu cemas Dengan beberapa situasi yang muncul Karena meskipun kamu di fitnah Dicurangi dan juga sebagainya Tapi kamu juga terus bisa untuk menghadirkan Situasi yang baik Dan juga terus menghadirkan Situasi yang positif yang ada Di dalam diri kamu secara Keseluruhan Jadi kamu juga tidak usah ada kecemasan Tidak usah terlalu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi Secara berlebihan Karena memang dengan situasi yang muncul Dengan situasi yang terjadi Semua dalam posisi yang masih oke-oke saja Sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu Dan juga sesuai dengan apa menjadi hal-hal yang kamu inginkan Pada posisi saat ini Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi berikutnya Bagi kamu yang beruntung menemukan video ini Kamu juga sudah mulai bisa memiliki ketegasan Artinya apa? Kamu juga sudah mulai bisa tegas Terkait dengan beberapa situasi yang terjadi Sehingga dengan adanya ketegasan yang terjadi Tentu ini juga akan sangat berdampak positif Dengan apa yang ada di dalam posisi diri kamu Sehingga orang ini tidak akan nyangka Ternyata kamu berani untuk berontak Ternyata kamu itu berani Untuk melawan Sehingga orang ini pun juga dalam beberapa waktu Kedepan juga akan bertekuk lutut Akan tunduk Dengan posisi kamu Dan juga tidak berani lagi Untuk mengusik dan juga mengganggu Ketenangan yang ada di dalam diri kamu saat ini Sehingga memang dengan situasi yang muncul Dengan situasi yang terjadi Kamu pun juga akan terus merasakan Adanya kehidupan yang baik Dan juga akan merasakan Adanya kehidupan yang semakin Lebih positif Dan kemudian Pada situasi yang berikutnya Kamu pun juga sudah mulai memiliki Sisi pendirian yang kuat Kamu sudah mulai bisa memiliki Sisi pendirian yang tegas Sehingga apa? Dengan kamu memiliki Sisi pendirian yang kuat Dengan kamu memiliki Sisi pendirian yang tegas Tentu Ini juga akan sangat berdampak baik Akan sangat berdampak positif Dengan situasi yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Jadi kamu pun juga tidak usah terlalu cemas Dan juga tidak usah terlalu khawatir Dengan beberapa situasi yang muncul Dan bahkan orang-orang yang dulunya Memfitnah kamu Orang-orang yang dulunya Merendahkan harga diri kamu Sekarang sudah mulai tidak berani lagi Untuk melakukan hal-hal semacam itu Karena apa? Karena ya posisinya Mereka itu khawatir Kamu dalam kondisi yang tidak terima Mereka khawatir Kamu dalam kondisi yang bisa melakukan balasan Karena apa? Kalau kamu menyadari situasi yang ada dalam diri kamu Kamu itu kalau ngamuk itu ngeri banget gitu loh Jadi ya saya rasa ini juga merupakan salah satu pertimbangan Kenapa ada-ada saja orang-orang yang seperti itu Dan sekarang saat ini mereka pun juga sudah mulai khawatir Saat ini mereka pun juga sudah mulai takut Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Sehingga apa? Posisinya Dengan kondisi yang saat ini terjadi Kamu juga tidak usah terlalu khawatir Dan juga tidak usah terlalu takut Dengan beberapa situasi-situasi yang dirasakan Karena apa? Semuanya juga dalam kondisi yang baik Dan juga semuanya berada Dalam kondisi yang akan Betul-betul positif Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Dan juga sesuai dengan apa yang kamu harapkan Dan saya rasa apakah kamu harus memaafkan Dengan perbuatan buruk mereka Saya rasa tidak perlu terlalu memikirkan Segala sesuatu yang terjadi seperti itu Karena apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan saat ini Kamu pun juga harus bisa untuk lebih menyadari Harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa situasi yang muncul Kenapa? Karena memang dalam situasi yang terjadi saat ini Kamu harus bisa untuk lebih memahami Apa yang ada Dan juga memahami Apa yang terjadi Di dalam posisi diri Kamu tidak perlu ada kekhawatiran Walaupun memang terkadang ada fitnah Ada beberapa omongan-omongan negatif Yang tidak terlalu mengenakkan Tapi ya hadapi saja Yang terpenting kamu masih bisa untuk merasakan Adanya hal-hal baik Dan juga masih bisa merasakan Adanya hal-hal positif Yang ada di dalam diri kamu Dan orang-orang yang selama ini Juga menyakiti kamu Menzolimi kamu Saat ini sudah mulai khawatir Dengan beberapa kebangkitan Yang ada dalam diri kamu Karena sebentar lagi Kamu pun juga akan pulih Secara keseluruhan Secara finansial Secara usaha Secara pekerjaan Dan bahkan kamu juga bisa lebih mampu Untuk mengendalikan emosi Dan bahkan Kamu pun juga akan terus merasakan Adanya Perjalanan-perjalanan yang baik Yang ada Di dalam posisi kamu Secara menyeluruh Jadi ya seperti ini Orang yang memfitnah kamu Menzolimi kamu Sudah mulai takut Untuk berbuat jahat Dan juga berbuat jolim Kepada diri kamu Nah kurang lebih seperti ini Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Lepudini Pangastuti Jaya Hadidini Ngerat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh